Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari Islamic Science Research Network ISRM Puham Kacakarta akan mempresentasikan video tentang jadwal sholat kota-kota dunia dan konvergensi sun depression angle dalam kondisi yang terkini. Oke, ini kami siapkan karena permintaan jadwal sholat kota-kota dunia dalam beberapa minggu ini banyak permintaan untuk menyediakan jadwal sholat kota-kota dunia dengan sun depression angle, hasil penelitian ISRM. Secara umum kami bagi menjadi empat kelompok. Pertama, jadwal kota-kota yang memang diminta oleh pengunjung video hasil penelitian ISRM, diantaranya Brussels, Belgia, kemudian Washington DC, Moscow, Beijing. Kedua, kota-kota di mana ISRM pernah melakukan pengamatan langsung seperti kami pernah mengambil data di Tacoma, Cairo. Tacoma di Amerika, sifat Cairo, kemudian Istanbul di Turki. Ketiga, kota di mana ISRM memproses datanya melalui kerjasama internasional. Salah satunya adalah dengan kota berdata Birmingham yang merupakan kerjasama dengan Omping Fajr Project United Kingdom. Keempat kota-kota di mana saya memiliki ikatan emosional dengannya seperti Singapura. Anak pertama saya berkarir di Singapura, sudah sekitar 22 tahun di sana. Kemudian anak kedua saya di Tacoma di Washington State, Amerika sudah juga 2 tahun berkarir di sana. Dan anak yang bungsu berkarir juga di Kosai, Jepang, di perusahaan otomotif di Jepang. Oke. Untuk beberapa kota di Eropa, ini yang perlu dicatat, ternyata tidak semuanya mengadopsi DST, Daylight Saving Time. Daylight Saving Time itu adalah kalau pada saat summer, ketika siang hari itu sangat panjang, sehingga pukul 5 sudah terang, kemudian dibuatlah meloncat, sehingga itu bukan pukul 5, tapi pukul 6. Kemudian nanti biasanya, ya cuma 1 jam itu, jadi diloncatkan 1 jam, nanti saat winter, ketika hari siang itu sangat pendek, dikembalikan lagi. Itulah Daylight. Tapi tidak semua negara Eropa rupanya mengadopsi DST. Kalaupun ada beberapa kota negara mengadopsi DST, tanggalnya pun ternyata tidak sama. Misalnya Brussels dan Berlin mengadopsi DST antara 29 Maret sampai 25 Oktober. Tapi Paris mengadopsi DST antara 25 Maret sampai 28 Oktober. Moscow, Beijing, Istanbul tidak menerapkan DST meskipun memiliki 4 musim. Akibat perbedaan penerapan di atas, jadwal yang kami susun mungkin masih salah. Apalagi zona waktunya pun berbeda-beda. Ada yang zona GMT plus 3, ada plus 8, ada plus 7. Kadang-kadang itu mungkin kurang cermat saya. Jadi mohon dikoreksi jika terjadi kekeliruan. Sekarang saya akan update dulu tentang datanya. Meskipun secara resmi ISRN telah menghentikan pengambilan data subuh Indonesia, ada beberapa keadaan sehingga data baru tetap ada. Lockdown secara nasional yang menyebabkan polisi udara menjadi sangat rendah telah menggoda kami mengambil data baru. Jadi sebelum Ramadan ini, saya selama 17 hari mengambil data di atap masjid, sebuah masjid di kompleks. Jadi setiap hari saya naik ke atas, merangkak karena tanggalnya sangat curang, merangkak ke atas atap masjid. Jadi kami sengaja mengambil data pada saat polisi yang sangat rendah. Tapi ternyata kesimpulannya, ternyata polisi tidak mempunyai impact pada kehadiran wajar. Artinya tidak ada korelasi. Kerjasama dengan pihak lain menghasilkan data baru. Di antaranya sumbangan dari Bapak Bahrul Ulum, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya yang memperoleh data subuh di Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Pertukaran dengan Observatorium in Mufalak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pastron Universitas Ahmad Dahlan juga menghasilkan data baru. Jadi semuanya itu kami proses. Sehingga total terakhir, per 1 Mei 2020, YSRN memiliki 276 hari data subuh. Tapi pada video 10 Februari 2020 dan 27 Maret 2020, kami telah menjelaskan bahwa kami juga memiliki 422 hari data subuh Birmingham. Analisis statistik kami membuktikan bahwa kedua populasi, Indonesia dan Birmingham itu ternyata sama. Sehingga boleh digabungkan. Dengan demikian, total data yang kami miliki sekarang menjadi 698 hari data. Hampir 700. Itu di luar 20 suatu hari data subuh yang kami miliki untuk Tacoma, Cairo, Istanbul, dan Madinah. Data terakhir ini akan digunakan untuk membuktikan hipotesis bahwa di seluruh dunia, sun depression angle subuh adalah sama, yaitu pada kisaran minus 13 derajat. Oke. Tapi kemudian mungkin ada yang bertanya. Mengapa kami sudah berani mempublikasikan jadwal surat subuh kota-kota dunia dengan sun depression angle baru? Karena pada 21 data di Tacoma, dari 21 data di Tacoma, Cairo, Mesir, Istanbul, Turki, dan Madinah Saudi Arabia, harga rata sun depression angle yang kami peroleh adalah minus 11,2 derajat. Jadi tidak ada yang 18,2 apalagi 20. Sehingga, insya Allah, bukti bahwa kemunculan fajar di seluruh dunia saat matahari pada dip minus 13 derajat adalah hanya soal waktu saja. YSRN tidak mungkin melakukan sendiri pengambilan data di seluruh dunia karena akan sangat mahal. Kami mengharapkan sumbangan crowdsourcing data seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad Risal dari Madinah dan Bapak Bahrul Ulum dari Pasuruan. Oke, kalau kampanye crowdsourcing data ini pun tidak berhasil, gagal, katakanlah tidak ada yang memberikan sumbangan data subuh di dunia. 21 data subuh di Tacoma, Cairo, Istanbul, Madinah telah menjadi bukti meskipun belum sempurna. Artinya tidak ada yang melewati sampai 15 derajat itu tidak ada. Jadi bertendensinya itu pada konvergen pada minus 13 derajat. Oke, sekarang kita diskusikan update status statistik. Penggabungan data Indonesia dan Birmingham menghasilkan total 698 hari. Sehingga ada populasi baru ini menghasilkan parameter statistik harga ratanya adalah mu minus 1304 derajat. Dan standar deviasinya 1,47 derajat. Kemudian kami susun standar normal distribution-nya dan hitung Z-score-nya dengan hasilnya berikut. Ternyata dengan populasi baru ini, dengan parameter populasi baru ini, ini dan ini, Bekasi hari ketu 274 pada 21 April 2020 dapat dip-nya adalah sun depression angle-nya 8,26 derajat minus ya. Sehingga Z-score-nya minus 325. Ditung tanggalnya ini dapatnya 17,6 sehingga Z-score-nya 310. Pasuruan dan sebagainya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang lebih besar daripada 3. Harga mutlaknya 3. Padahal ahli statistik di dunia sudah mengatakan bahwa Z-score lebih besar dari harga mutlak 3 itu outlier. Itu blunder. Jadi harus dibuang. Nah, kira-kira konsepnya begini. Dalam ilmu pengamatan apapun, data apapun, itu yang dapat ditoleri itu hanya kesalahan random, kesalahan stokastik. Jadi kalau setelah kita standarisasi, standarisasi itu min-nya dijadikan 0, kemudian standar deviasinya menjadi 1. Nah, kemudian yang bisa ditolerir harga kesalahan itu masih dalam stokastik adalah sampai 3 ini. 0 plus 3 standar deviasi atau 0 dikurangi 3 standar deviasi. Jadi kalau di atas 3 itu dianggap blunder. Itu sudah ketentuan dari para ahli statistik di dunia. Sehingga kemudian kita hilangkan outlier itu. Proses outlier cleansing itu dilakukan iteratif. Jadi misalnya tadi yang 6 itu sudah dihilangkan, berarti ada mu baru, standar deviasi baru. Lihat lagi, apakah ada yang melebihi 3 standar deviasi lagi. Nah, itu kita lakukan lagi, cleansing-nya. Sehingga total ada 8 outliers. Sehingga terakhir kita hanya memiliki 690 hari data yang bersih. Parameter populasi yang barunya sekarang adalah ratanya 13 persis derajat. Dan sigma-nya adalah 1,39 derajat. Inilah ada datanya. Dan plotnya seperti ini. Kemudian update statistik lanjutan. Perbandingan probabilitas teoritis dengan kemunculan fisik dasan depresian angle. Jadi dari populasi 690 data itu, kemudian kita lihat, yang lebih dari 17 derajat berapa? Ternyata 0. Berarti secara teoritis ini dibagi ini berapa persen? 0. Yang 16 ada 14 biji. Jadi 14 dari 690 adalah 2,03 persen. Ini adalah besaran teoritisnya. Jadi kalau 12 persen ada 533 biji. Itu adalah 77,29 persen. Tapi teoritis adalah 76,42 persen. Teoritis itu kalau datanya adalah infinity. Tak terhingga. Ternyata perbedaan antara yang ini dengan yang teoritis itu sangat kecil sekali. Yang paling besar adalah ini 0,83 persen. Jadi sangat kecil. Jadi data ini sangat reliable. Data yang kami memiliki sangat reliable. Kesimpulannya. Kecenderungan fajar muncul pada diprenata minus 13 derajat semakin terbukti. Sudah digunakan 690 hari data subuh di Indonesia dan Birmingham. Sementara itu ada 21 hari data subuh di Tacoma, Cairo, Istanbul, dan Madinah. Yang ratanya mereka secara terpisah itu minus 11,2 derajat. Ini belum digunakan dalam hitungan statistik. Jadi membuktikan sun depression angles 13,2 derajat untuk seluruh wali-waliah dunia ini. Dunia, insya Allah, hanya seolah waktu saja. Yang tertarik melihat jadwal sholat beberapa kota dunia dengan sun depression angle minus 13 derajat. Untuk subuh dan isya silahkan ikuti link yang tertera di sini. Di beberapa kota lintang tinggi seperti Birmingham dan Moscow. Nah ini harus diperhatikan. Saat summer, matahari mungkin bahkan tidak pernah menyentuh minus 13 derajat. Sehingga tidak ada jeda antara subuh dan isya. Ini adalah problem fikir. Tentu saja kami sebagai saintis bisa memberikan pandangan-pandangan saintifiknya. Tapi ini tentu saja problem fikir. Sehingga bagaimana orang sholat isya dan subuh. Itu terjadi di Moskow dan Birmingham. Jadi demikanlah presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.